Satga Citarum Harum Sektor 7 ngawangun alat ger ngolah cahai bersih di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Cahai anu diolah di Etam Sintai, disedot langsung tenang kemalirna walungan Citarum. Anu ngkena bakal bisa dipake minangka cahai inung, serta nyumponan kebutuh cahai bersih warga Sejena. Program Citarum Harum anu di taratas tisa praksa tahun katompernaken, mimi tingguniangken hasil anu nyugemaken. Kawas anu katiten di Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Babantar walungan anu samemeh na kemeh, kiwari di bemenah, serta di adegan taman anco kenen warga, anungan jrek disapanjang babantar walungan. Lian tikitu minangka tarekah pikir ngarojong warga anu sesetan cahai bersih, Satgas Citarum Harum Sektor 7 ngawangun tempat ngolah cahai bersih. Ngkena, cahai baku anu bakal diolah dicokot langsung, tina cahai walungan Citarum. Etamesin keringolah cahai teh mampu ngasilkan 2.000 liter cahai bersih Saban Poena, sarta warga G bisa langsung nyokot eta cahai bersih, tina bak panampungan anu ges di Tata Harkun. Komandan Satgas Citarum Harum Sektor 7, Kolonel Purwadi Ngebrehken, etalat geringolah cahai teh diwangun ke ngarojong masyarakat, nalika katerajang krisis cahai nalika usum halodo panjang. Masih Cekoloner Purwadi, upama hasil uji lab dipedalken, ngkena cahai tiwalungan Citarum anu ges diolah, bisa langsung diinum ku warga, atawa digunakan pikir nyumponan kabutuh cahai bersih Saban Poena. Yaitu membuat pengolahan air Citarum, untuk air bersih dan air minum. Menghasilkan berapa liter? Untuk tiap hari 2.000 liter. Ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga? Untuk memenuhi kebutuhan warga yang ada di Sukamukti. Program Citarum Harum Tepi Kaki Wari Ngarandapan Kamajuan Saban Bulana. Masyarakat miharap etap program anu ditargetken bakal pungkas jero tujuh tahun, anu ditaratasku Presiden Republik Indonesia Teh, bisa mulangkendai ekosistem walungan Citarum, jadi bersih dei kawas bihari. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.